Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Gopra Group Hari ini kita berada di desa Tegarjo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Ini ada Koltes Susah hidup lor Nah ternyata Tidak mau hidup Ini langsung aja kita menuju ke Platina teman-teman ya Coba kita Cek untuk platinanya Kita cek dulu teman-teman ya Kita langsung kita lepas aja Ini skrupnya ada dua lor Kiri kanan ya Ini kita lepas skrupnya Karena kemarin ini Yang trouble platinanya teman-teman ya Jadi untuk saat ini langsung kita Bapakan platina yang baru Karena platinanya Ini terlalu Panas lor Terlalu lama panas Akhirnya Plastiknya Leder Terus bisa mengakibatkan Konslet Plastiknya As ya Nanti Tak kasih tau Ini biasanya Biasanya pakai TCE Ini Kebetulan TCE nya rusak lor Ini platina langsung panas lor Nah ini lor Di asnya ini lor Yang ada Nah Ada plastiknya ini lor Warna putih sama kuning Untuk yang rusak ini yang kuning lor Leder ini Nah Nampak itu sudah jelen-bred Jelen-bred Nah ini lor Ini platnya bisa langsung menyentuh as lor Seharusnya kan tidak boleh Kalau ini yang baru lor Ini masih bersih Masih putih Kalau sudah pernah kepanasan Warnanya berubah lor Untuk plastiknya ya Ini untuk ujungnya platina ya Masih tebal Untuk yang baru Ini apa kita Bedakan lor Yang baru sama yang lama ya Ujungnya ini lor Yang bawah ini ya Yang kiri ini ya Nah Ini nampak tebal Tebal kan teman-teman ya Untuk yang lama Sudah terlalu sering digosok Akhirnya berkurang jauh Untuk setelannya bisa habis Jadi sudah tidak bisa disetel Langsung aja lor Ini yang baru kita pasang ya Ini kita paskan pinggulan as Sama fibernya platina sini ya Dengan cara kita putar Untuk Kipasnya ya Dan Fanbellnya kita tekan Ke bawah Setelah pas lor Ini yang akan kita setel ya Ujungnya platina ini ya Setelannya ada disini ya Ini kita kencangkan sedikit Sedikit aja lor Jangan terlalu cang Nah 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 Ini lor Ini kita pakai setelan 0,2 lor ya Untuk platina colte Jangan terlalu Lebar Setelah setelan pas Baru skrupnya dikencangkan lor Untuk setelan platina Mengikuti Kocaknya As rotor lor ya Nah ini kita pakai 0,2 lor Sip Kalau as rotornya kocak Itu kita setel Lebih renggang lagi Karena kalau kita setel Standart semacam ini Nanti mesin tambah bincang lor Sip lor Setelannya pas Ini apa kita Cek lor ya Ternyata Strumnya juga Nggak enak lor Wah Lihat dolan yang tinggi Harus tahun baruan Dulan Raruh dalannya mulih Paling lor Nah Ini lor Setelah kita cek lor ya Ternyata Ini kita cek Untuk plusnya Koel teman-teman ya Strumnya masih bagus Masih besar Nah ini lor Ini Minya koel Arahnya ke platina Teman-teman ya Dan yang terjadi Ngepong Atau Terlalu banyak sambungan ini lor Ini akan kita ganti Kabel yang baru ya Ini tadi kabelnya ngepong Ini sudah kita ganti Kabel yang baru Ini akan kita tes Ini akan kita kontak Teman-teman ya Ini Kabelnya koel ya Nah Nah Sip lor Sip Langsung aja kita pasang Teman-teman ya Ini tadi Ternyata kabelnya juga ngepong Karena strumnya juga tidak ada Kabelnya min koel ya Jadi kalau terjadi ngepong itu Jadi kalau terjadi ngepong itu Hampir putus lor Kadang connect Kadang tidak Strumnya kadang-kadang tidak Ini langsung kita pasang juga Kabelnya kabelnya iya Kabelnya koel ya Ke delko Ini nanti kita rapikan kita isolasi masih berat lor ini kayaknya akhirnya terbakar lor ternyata akhirnya juga ngepong lor alias kadang konek kadang tidak ini sampai berasap ini akan kita bersihkan dulu ini plusnya aki teman-teman jadi biasa motor motor tua itu butuh perawatan yang khusus lor tidak cuma nasal dipakai jadinya ya semacam ini kalau rusak-rusak semua semacam ini ini nanti akan kita gosok pakai kertas gosok lor agar bersih lagi dari krak-krak ya untuk nepelnya aki juga kita bersihkan sebenarnya ini pakai air panas bisa lor kalau ada bunganya bunganya agi ya maksudnya ada putih-putih ngepong itu ada undoknya itu pakai air panas saja bisa ini tidak ada undoknya tapi berkarat lor jadi arusnya terhambat ini kita bersihkan pakai kertas gosok aja setelah ini kita pasang lagi ya ya sudah kita pasang lagi teman-teman ya ini kopen penggayaan ini lor lor mobil lagi ya ini setau ini kopen penggayaan ini oke lor sip kita hidupkan nah ternyata panggah abad lor kemungkinan ini nanti kalau sudah bunyi semacam ini dilko nya akan kita betulkan lor untuk nafurnya ya nafurnya nafurnya dilko agar staternya lebih eneng nah ini tadi sudah kita betulkan teman-teman ya yang kita kedorkan untuk setel dilko ini lor ada dua mur ini ya sini baut yang sebelahnya lagi mur ini tadi sudah kita geser ke kiri ini kita kencangkan lagi ya agar staternya eneng west ship lor jadi untuk pencetelan dilko mesin harus hidup lor kalau bisa ya mesin harus hidup wassip istimewir semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati